Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bagaimana kabarnya hari ini Ya Alhamdulillah sehat semuanya ya Sudah berkumpul 8 orang Ada Rasha, Ati, Aulia, Helmi, Ayu, Banyu, Nana, Kolbu Nah silahkan dibuka videonya Nana dan Kolbu Alhamdulillah ya sudah 8 orang Wah ini ada lagi teman yang baru hadir Habibi Sambil kita menunggu teman-teman yang belum hadir Hari ini ada 2 orang lagi ya Yang akan masuk insya Allah menyusul Kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan doa Yang akan dipimpin oleh Banyu Silahkan Banyu Terima kasih Banyu sudah memimpin doa hari ini Mudah-mudahan hari ini pembelajarannya berkah Lancar ya dan manfaat ilmu yang sudah teman-teman pelajari hari ini Nah sekarang pertama-tama akan Bu Ida cek nih Atau sebelum dicek coba siapa yang sudah mempelajari materi yang sudah Bu Ida berikan kemarin Boleh beri reactionnya Ayo sudah Sudah melihat PPT-nya juga gak apa-apa Nah Rasha sudah Alhamdulillah ini sudah banyak yang melihat Coba Bu Ida juga akan mengecek ke e-learning Siapa juga yang sudah membaca materi teks tanggapan berikut mengerjakan pre-test Nah karena pekan ini juga ada pre-test ya Kalau teman-teman buka di WS Wah Alhamdulillah nih Safira sudah lengkap Maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Ya agar teman-teman melalui metode jigsaw ini Mampu mengklasifikasikan, menemukan, dan menelaah kebahasaan dari teks tanggapan Berikutnya Bu Ida akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok Ya Assalamualaikum kelompok 2, Nana, Aulia, Najwa Siapakah yang akan jadi tim ahlinya? Satu orang Najwa, Nana, Atau Aulia Antara Helmy dan Kolbu siapakah yang akan menjadi tim ahlinya? Satu orang Tim ahli itu ngapain Bu? Nanti akan ada penguatan dari Bu Ida terkait materi Dan orang tersebutlah yang akan menjelaskan materi kepada temannya Berikut membimbing saja seperti ketua kelompok Membimbing temannya dalam diskusi kelompok Udah saya aja udah Ya bagus Helmy ya Nah sementara Helmy nanti di tim ahli untuk Kolbu Silahkan dibaca materinya Dibaca kembali materi yang sudah Bu Ida bagikan Kemudian dibaca juga teks yang ada di LKPD ini Ya Ya Bu Ida akan ke kelompok yang lain dulu ya Dari mana ia mendapatkan tas itu? Dari mana ia mendapatkan tas itu? Nah ya betul Kata dari nya itu ya yang menjadi kata depan Kemudian konjungsi Konjungsi adalah kata sambung yang banyak sekali kan Nah sampai keempat aspek ini Bagaimana tim ahli ada yang mau ditanyakan Atau sudah paham materinya? Bisa dipahami? Ya silahkan teman-teman Dalam waktu 4 menit Bisa menjelaskan secara singkat Materi dari teks anggapan ini Kemudian kalau sudah Nah seperti di LKPD yang sudah Bu Ida bagikan Kalimat aktif, tugas, deskripsi, dan penilaiannya Langsung ditulis saja di LKPDnya Berdasarkan teks yang ada di atasnya Nah di yang sebelumnya ini Silahkan langsung tulis di sini Minimal 2 Waktunya 2 menit lagi ya Nah itu sudah Bisa siap Bu Ida ke kelompok lain dulu ya Siap-siap Satu orang untuk presentasi Ya silahkan lanjutkan diskusinya ya Jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompoknya Mulai dari kelompok 2 Kelompok 2 Nana dan kawan-kawan Predikat Negarawan adalah Wah iya betul Lanjut berikutnya Belum ketemu ya kata tugasnya Ya silahkan deskripsi Kalimat deskripsi Arak-arakan dan kerumunan masa itu merupakan bahasa simbolis dukungan tersebut Keterangan Arak-arakan dan kerumunan masa bisa dijadikan kalimat yang mendeskripsikan apa yang terjadi di lokasi Ya Berikutnya Wah kalimat penilaian Kalimat penilaian Andai mereka negarawan tentu tidak tegal memanipulasi realitas di panggung depan Hanya untuk kepentingan terpilihan Wah iya betul Terima kasih untuk kelompok 1 Sebetulnya nih dari kalimat ini ada kata tugas loh Tadi kan kata tugas belum ya Masih kosong ya Sebetulnya dari kalimat ini saja ada loh kata tugas Kata tugas salah satunya adalah preposisi kata depan Ayo yang mana Yang di panggung itu bukan Nah iya betul Itu bisa jadi kata tugas Ya alhamdulillah Terima kasih kelompok 2 Kita beri tepuk tangannya untuk kelompok 2 Yang sudah mengawali presentasi hari ini Terima kasih untuk kelompok 2 Yang tadi sudah mempresentasikan Kelompok yang lain masih merapikan tulisannya Ya ditunggu hasilnya Silakan nanti teman-teman Untuk bisa merapikan hasil diskusinya Kalau tadi sudah ditanyakan ke masing-masing kelompok Sudah dijelaskan ya oleh tim ahli Kemudian juga dipandu untuk berdiskusi Dan ditunggu nanti hasil diskusinya Satu kata saja refleksi untuk hari ini Melalui cat zoom Ya silakan Dari Nana sudah Dari yang lain Silakan Rasyah Ditunggu segera Aulia Ayo sudah Banyu sudah Nah sambil menunggu refleksi dari teman-teman Yang dikirimkan melalui cat zoom ini Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya Ya akan mendalami materi teks tanggapan ini Jangan lupa untuk mengerjakan post test Agar bisa jauh lebih memahami terhadap materi Teks tanggapan yang sudah diberikan Kita akhiri kembali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Rasyah Silakan Rasyah dipimpin doa Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikianlah pembelajaran aspek kebahasaan teks tanggapan dengan menggunakan metode jiksal Semoga bermanfaat Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih